Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Dengan data yang diperoleh, kemungkinan untuk meliburkan sekolah belum kita ambil. Mari terus bangun kreativitas. Perlatihkan di tempat ini karena hasil yang kalian peroleh bukan besok. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wulio Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasus COVID-19 di kota Bau-Bau kembali meningkat. Meski demikian, pemerintah kota Bau-Bau belum mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara proses pembelajaran tatap buka di seluruh sekolah. Pekalulah olahraga dan seni Akbar Universitas Muhammadiyah Buton diharapkan mencetak generasi berprestasi yang akan mengharumkan daerah. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 16 Februari 2022. Bersama saya, Rizka Harlina. Pendinggar, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Perselasa 15 Februari 2022 jumlah kasus virus corona di tanah air bertambah 57.049 kasus. Sehingga total menjadi 4.901.328 kasus. Kasus sembuh bertambah 26.747 sehingga total kasus sembuh menjadi 4.349.848. Sementara itu kasus meninggal dunia tambah 134 kasus sehingga total kasus meninggal dunia menjadi 145.455. Kasus virus COVID-19 varian Omikron di Indonesia menurut laporan Balitbangkes, Kemenkes pada 13 Februari telah mencapai 5.305. Varian Omikron telah menyebar hampir ke seluruh daerah, mulai dari Pulau Jawa hingga Papua. RRI, Radio Tangga Bencara COVID-19 Kita ke berita yang pertama, kasus COVID-19 di kota Bau-Bau kembali meningkat. Meski demikian, pemerintah kota Bau-Bau belum mengambil kebijakan untuk menghantikan sementara proses pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hermulku melaporkan. Dengan data yang diperoleh, kemungkinan untuk meliburkan sekolah belum kita ambil kebijakan itu. Kota Bau-Bau kembali mencatat adanya peningkatan kasus warga yang terkonfirmasi COVID-19. Hingga Senin malam, kasus terkonfirmasi positif di kota Bau-Bau mencapai 129 kasus. Ditemui RRI, pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Moniansi mengatakan, jajaran Pemkot Bau-Bau telah melakukan rapat evaluasi penanganan COVID-19 sekaligus membahas kembali maraknya peningkatan kasus. Meski berada di level 3 PPKM, Pemkot Bau-Bau belum mengambil keputusan untuk menghentikan proses pembelajaran tatap muka yang sudah berjalan sejak awal Januari 2022 lalu. Dengan data yang diperoleh, kemungkinan untuk meliburkan sekolah belum kita ambil keputusan itu. Tapi yang kita lakukan adalah mempercepat vaksinasi di semua jenjang, mulai 6-11 tahun, kemudian 12-18 tahun, dan umur dewasa lainnya. Baik yang dosis 1, dosis 2, bahkan dosis 3. Sebagai tindak lanjut dari percepatan vaksinasi itu lanjut Moniansi, Pemkot Bau-Bau akan melakukan vaksinasi masal untuk dosis 3 yang menyasar seluruh aparat pemerintah yang dijadwalkan setelah upacara kesadaran nasional 17 Februari 2022 di lapangan kantor wali kota Palagi Mata. Moniansi menyebutkan dari 129 kasus terkonfirmasi itu, 52 persen diantaranya diketahui belum pernah melakukan vaksinasi, sementara 2 persen diantaranya telah divaksin 2 dosis. Jadi kecil sekali, sehingga dari data ini, kami sangat mengharapkan masyarakat diberikan edukasi lah, bahwa rupanya kalau kita vaksin, maka tingkat keterpaparan kita menjadi rendah. Bagi warga terkonfirmasi tanpa gejala, boleh melakukan isolasi mandiri di rumah dan akan terus dipantau oleh petugas puskesma setempat. Namun bagi yang bergejala berat, akan menjalani perawatan di RSUD Kota Bau-Bau. Reporter RR di Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Karateker Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Bau-Bau menjadwalkan musyawara ke-11, maksud kami ke-2, digelar pekan ini. Selengkapnya, kembali reporter RR Ibo-Bau, Herul Mulku melaporkan. Nah, karena ini hanya satu calon, maka berpotensi ini musyawaranya adalah aklamas, karena tidak ada saingan. Ketua Karateker Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Bau-Bau, Budi Amin mengatakan, musyawara kota muskot ke-2 akan digelar pada Sabtu 19 Februari 2022 di Vila Nirwana Bau-Bau. Budi Amin mengaku setelah ditunjuk sebagai karateker bersama Kasriadi oleh Kadin Sultra, pihaknya langsung membentuk kepanitian terdiri dari steering komite dan organis komite menuju pelaksanaan musyawara. Terus, dalam rangkaian musyawara ini, tentunya ada proses tahapan yang dilaksanakan sebelumnya. Tahapan pertama adalah pendaftaran bakal calon ketua umum Kadin Kota Bau-Bau. Itu kita sudah lakukan, tahapan pendaftaran itu kita mulai dari tanggal 5 Februari dan berakhir di tanggal 12 Februari. Dan pendaftaran itu kita sudah tutup. Selama dibukanya masa pendaftaran itu, kata Budi Amin, hanya diikuti satu calon saja, yakni Alexander Simon. Setelah dilakukan verifikasi oleh steering komite, berkas pendaftar tunggal ini dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon ketua umum Kadin Kota Bau-Bau, periode KPMimpinan 2022-2027. Alexander diketahui memenuhi syarat mutlak sebagai pengusaha sekaligus pemilik perusahaan dan mengantungi kartu tanda anggota KTA Kadin yang masih aktif. Dari proses pendaftaran, itu hanya satu calon yang mendaftar. Saya selaku ketua steering komite, sudah memverifikasi berkas calon yang mendaftar ini. Dan setelah saya verifikasi bersama anggota steering yang lain, itu dinyatakan memenuhi syarat untuk maju sebagai calon ketua umum Kadin Kota Bau-Bau. Nah, karena ini hanya satu calon, maka berpotensi ini lusoranya adalah aklamas, karena tidak ada saingan. Budi Amin mengaku keberadaan Kadin di Kota Bau-Bau seakan tersembunyi, sehingga belum diketahui banyak orang. Sementara Kadin, yang merupakan organisasi kumpulan para pengusaha itu, memiliki peran penting dalam menggairahkan perekonomian di daerah. Budi Amin berharap, ke depan Kadin akan membangkitkan perekonomian di Kota Bau-Bau, seperti tema yang diusung dalam musawara tahun ini, satukan hati bangkitkan ekonomi Kota Bau-Bau. Reporter RR di Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Percepat kegiatan verifali DTKS Dina Sosial Kota Bau-Bau terjunkan 50 pendamping sosial. Mengenai hal itu, kembali Hairul Mulku melaporkan. Maka mereka bagi satu orang, 10 kakak yang dicari. Jadi biar valid, biar cepat selesai. Setelah selesai satu kelurahan, baru dibina kelurahan lain. Pelaksana tugas Kepala Dina Sosial Kota Bau-Bau, Hannah Rudin menyebutkan, kegiatan verifikasi dan validasi verifali data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Kota Bau-Bau ditargetkan dilaksanakan selama 3 bulan. Untuk mempercepat proses verifali tersebut, Dinsos Bau-Bau akan menurunkan sebanyak 50 orang pendamping sosial yang selama ini bertugas di tiap kecamatan dan kelurahan. Hannah Rudin mengatakan, untuk menghasilkan data yang valid dengan waktu yang singkat, proses verifali akan dilakukan secara keroyokan atau bersama-sama dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya. Kita sudah siapkan data yang ada di DTKS itu, yang dari kementerian itu, mereka verifali di lapangan berkelurahan. Katakan satu kelurahan misalnya ada 500 kakak yang didatangi. Maka mereka bagi satu orang, 10 kakak yang dicari. Jadi biar valid, biar cepat selesai. Setelah selesai satu kelurahan, baru dibina kelurahan lain. Hannah Rudin mengatakan, pemerintah daerah diwajibkan melakukan verifali DTKS dua kali dalam setahun atau setiap enam bulan sekali. Verifali yang akan dilakukan Dinsos Bau-Bau di awal tahun 2022 ini dilakukan dengan variabel yang lebih luas. Tidak hanya sebatas mendata penerima bansos, namun sekaligus mendata penyandang disabilitas, lansia, penerima yuran BPJS Kesehatan yang ditanggung APBD, dan program kesejahteraan sosial lainnya. Kita semua rangkum semua dalam satu indikator itu, sehingga begitu tim kita dia masih di satu rumah tangga, maka dia bisa didentifikasi semua. Jadi orang tidak akan ulang-ulang turun di satu rumah tangga yang sama, begitu dia turun yang sudah tahu, oh ini berkaitan dengan disabilitas, ini dengan orang gangguan juga misalnya, ini dengan kemiskinan, ini dengan bantuan ini, kita sudah tahu di situ. Waktu tiga bulan untuk mendata 43 kelurahan sekota Bau-Bau merupakan waktu yang relatif singkat. Untuk itu diperlukan peran aktif dari seluruh aparat pemerintah dari camat, lurah hingga RT RW. Warga juga diminta untuk memberikan data yang benar, sehingga data kesejahteraan sosial di kota Bau-Bau mendapatkan data yang valid sesuai dengan kondisi terkini di lapangan. Dan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita yang terakhir, pekan olahraga dan seni akbar Universitas Muhammadiyah Buton diharapkan mencetak generasi berprestasi yang akan mengharumkan daerah. Informasi selengkapnya kembali dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Mari terus bangun kreativitas, perlatihlah di tempat ini, karena hasil yang kalian peroleh bukan besok. Pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse, resmi membuka pekan olahraga dan seni Porseni Akbar tingkat Prodi, se-universitas dan tingkat SMA, SMK, MAC derajat, se-kota Bau-Bau, yang diselenggarakan unit kegiatan mahasiswa seni dan olahraga UKM Senor Universitas Muhammadiyah Buton pada selasa pagi. Monianse mengatakan, geliat aktivitas di kampus merupakan kegiatan yang sangat positif dalam merangsang prestasi generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa di bidang akademik seni dan olahraga. Menumbuhkan kompetensi dan kreativitas sejak dini, menjadi ladang kesuksesan yang akan dinikmati di masa yang akan datang sebagai generasi penerus bangsa. Saya pesan kepada UKM, mari terus bangun kreativitas, berlatihlah di tempat ini, karena hasil yang kalian peroleh bukan besok, tetapi di masa-masa yang akan datang, hasilnya itu kalian akan nikmati. Dan kepada peserta, mari bangun pertandingan ini dengan penuh kegeluargaan, sportivitas dijun tinggi, menang kalah, itu persoalan yang sudah lumrah. Orang menang, itu artinya dia lebih siap dari yang lainnya. Sementara itu, Rektor UM Buton, Dr. Waode Alzar Liani mengatakan, Porseni Akbar Universitas Muhammadiyah Buton dengan melibatkan banyak anak bangsa, tidak lain sebagai panggung untuk menggali potensi dan bakat yang dimiliki. Bahwa Universitas Muhammadiyah Buton juga turut menggali dan membantu pemerintah kota dalam menggali potensi. Di tempat yang sama, Ketua UKM Senor UM Buton Sri Mayana mengatakan, Porseni Akbar yang mengusung tema kreativitas dalam jiwa yang sehat ini, ditargetkan akan melahirkan bibit berprestasi yang akan mengharumkan daerah hingga ke kanca dunia. Reporter RR di Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan. Kedengar sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasus COVID-19 di kota Bau-Bau kembali meningkat. Meski demikian, pemerintah kota Bau-Bau belum mengambil kebijakan untuk menghantikan sementara proses pembelajaran tetap buka di seluruh sekolah. Bahkan olahraga dan seni Akbar Universitas Mamadiya Buton diharapkan mencetak generasi berprestasi yang akan mengharumkan indonesia daerah. Demikian, wartakeptone hari ini mewakili kerabat kerja kami ucapkan selamat pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!